yo guys ketemu lagi dan kita disini ya masih di segmen kelebatinfo dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas punya guys Oke hari ini di tanggal 1 ya di bulan September 2023 dan seperti biasa tidak usah-usahnya kita selalu ingatkan buat temen-temen semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita Oke kita langsung saja melihat bagaimana update dari global keter market cap seperti yang terlihat dari data coinmarketcap disini ya menunjukkan adanya penurunan meskipun tipis jadi 0,72 persen tapi tapi kalau kita lihat dari perubahan yang ada sepertinya cukup signifikan guys dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 5,3 persen nah jadi pertanyaannya Kenapa kok bisa turun cukup lumayan nanti kita akan bahas hari ini disusul juga oleh heterium turunnya di 3,78 persen disusul juga oleh BNB di 3,4 persen SRP di 4 persen kemudian Cardano di 3,6 persen dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya perubahan untuk altcoin di 100 peringkat pertama ya ini perubahannya cukup lumayan guys dan rata-rata perubahannya ada di 3-4 persen yang mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin kemudian kalau kita lihat ini aja dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terjadi dan terlihat di catnya ya untuk close candle kemarin ini turun cukup lumayan dalam ya dan close candle nya merah tebal ya dan sekarang posisinya ada di harga sekitar 25.900an ya masih bertahan di area 26.000 dollar dan penurunannya ini cukup lumayan tinggi ya lumayan dalam juga ya seperti waktu kenaikan kemarin juga dan hari ini kita akan mencari tahu kenapa turunnya cukup lumayan guys ya Oke kita langsung saja ya untuk informasi yang pertama kita lansir dari harian Bitcoin.com ya di mana disini informasikan bahwa 7 ETF Bitcoin Spot ini menghadapi penantian yang diperpanjang karena SEC mencari analisis yang lebih dalam guys jadi intinya untuk aplikasi ETF Bitcoin Spot dari beberapa aset manager yang kemarin sudah mengajukan ke SEC ini akhirnya keputusan keluar ya yaitu ditunda dulu guys dan ini menimbulkan sedikit riak ya di market untuk kelangsungan ya ataupun optimisme dari ETF Bitcoin Spot ini guys meskipun kemarin ada kemenangan dari gugatan Chris Kiel terhadap SEC ya untuk ETF Bitcoin Spotnya jadi SEC menunda keputusan ETF Bitcoin Spot untuk tujuh pemohon utama pada tanggal 31 Agustus dimana pengawas Sekuritas Amerika Serikat memutuskan untuk menunda keputusannya untuk mengalokasikan waktu yang lebih lama ya untuk memeriksa amandemen peraturan yang diusulkan untuk tujuh ETF Bitcoin Spot yang berbeda regulator menjelaskan bahwa langkah ini memastikan waktu yang cukup bagi SEC untuk memeriksa proposal dengan cermat dan mengatasi kekhawatiran yang muncul keputusan untuk mengumpulan pengajuan yang berasal dari Wisdom3, Valkyrie, Bitwise, Fidelities Wise Origin, Fun Egg, Blackrock, dan Invesco Galaxy akan diperpanjang hingga pertengahan akhir Oktober ini guys sayangnya pengajuan Bitwise yang dihosting di portal web SEC menyebabkan kesalahan situs web dengan kode 404 ya nanti kalian bisa cek sendiri jadi SEC menganggap perlu untuk menetapkan durasi yang lebih lama untuk bertindak atas perubahan aturan yang diusulkan sehingga memiliki waktu yang cukup untuk merenungkan perubahan aturan yang diusulkan dan hal-hal yang diangkat di dalamnya guys ini berdasarkan pemberitahuan penundaan dari Wisdom3 penundaan ini terjadi setelah kemenangan hukum dari Grayscale baru-baru ini ya dan spesialis ETF Bloomberg Eric Balkunas dan James Shevard memperkirakan kemungkinan 75% otorisasi ETF Bitcoin Spot pada tahun 2023 regulator AS mulai meninjau aplikasi selama sebulan terakhir ini BlackRock adalah yang pertama melempar dadu ya pada tahun 2023 ini untuk mencoba mendapatkan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot setelah banyak penolakan oleh pengawas sekuritas Amerika Serikat pada contoh sebelumnya selama bertahun-tahun setelah inisiatif jadi BlackRock ini beberapa perusahaan lain juga mengejar aspirasi serupa ya dengan harapan mendapatkan persetujuan juga meskipun SEC telah mengesahkan ETF berjangka berbasis Bitcoin SEC belum menyetujui dana Bitcoin Spot di Amerika Serikat dan Balkunas mengatakan pada hari Kamis bahwa meskipun ada penundaan peluang persetujuan masih mencapai 75% guys jadi intinya meskipun ada penundaan guys ya tidak berarti untuk pengajuan ETF Spot Bitcoin ini akan ditolak dan banyak para analis ini masih tetap optimis ya sekitar 75% ya berdasarkan pernyataan dari Balkunas ini jadi ini cukup menarik ya dan mungkin karena adanya penundaan ini ada sedikit skeptisisme ya dari para pelaku pasar yang sehingga mengakibatkan harga Bitcoin ini turun guys karena mereka awalnya ini sangat optimis untuk keputusan yang akan dikeluarkan oleh SEC minggu ini akan menerima Bitcoin Spot tapi mereka kecewa ya karena masih ada penundaan lagi guys kita lanjutnya masih berhubungan dengan Bitcoin Spot ETF ini guys seperti yang dilansir dari harian Cointelegraph dimana disini diinformasikan bahwa para trader ataupun para pedagang Bitcoin ini menghapus keuntungan ya atau taking profit untuk grayscale setelah SEC menunda keputusan ETF Spot Bitcoin kemarin guys jadi waktu kenaikan Bitcoin efek dari berita grayscale kemarin banyak para trader ya yang mengambil taking profitnya dan naiknya emang udah tinggi banget dimana harga Bitcoin naik tajam dan turun hampir sama cepatnya selama tiga hari terakhir ya di tengah dua peristiwa baru-baru ini yang berdampak pada aplikasi yang tertunda untuk ETF Bitcoin Spotnya guys jadi dalam waktu kurang dari satu hari Bitcoin turun di 26.000 dollar ya telah kehilangan hampir semua keuntungan yang diperolehnya dari kemenangan pengadilan grayscale investment melawan regulator sekuritas Amerika Serikat pada 29 Agustus Bitcoin melonjak ke level tertinggi dalam dua minggu setelah seorang hakim memutuskan bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa sewenang-wenang dan berubah-ubah saat menolak aplikasi ETF Bitcoin Spot Grayscale namun penundaan SEC baru-baru ini terhadap tujuh aplikasi ETF Bitcoin Spot yang tertunda telah membuat harga Bitcoin turun guys turun hampir 5% ya dalam 24 jam terakhir ini data Cointelegraph Market Pro menunjukkan ya market ataupun harga Bitcoin saat ini sekitar 26.000 dollar turun tajam dari level 27.300 dollar yang telah bertahan sejak kemenangan grayscale kemarin BlackRock, Wisdom3, VanEck, Bitwise, Valkyrie dan Fidelity bersama dengan dana gabungan oleh Invesco dan Galaxy semuanya ditunda ya pada 31 Agustus oleh SEC guys penurunan harga terjadi meskipun beberapa orang memperkirakan penundaan akan terjadi termasuk analis ETF Bloomberg Eric Balkunet dan James Sevard penundaan SEC memberikan waktu 45 hari lagi ya apakah SEC akan menyetujui menolak atau kembali menunda aplikasi ini guys tingkat waktu keputusan berikutnya untuk aplikasi ETF adalah antara 16 Oktober dan 19 Oktober meskipun SEC juga dapat memilih ya untuk menunda keputusan hingga sekitar pertengahan Maret tahun depan ketika mereka akan dipaksa untuk membuat keputusan guys namun ya Balkunet mengatakan pada 30 Agustus bahwa probabilitas SEC menyetujui ETF Bitcoin Spot tahun ini adalah di 75% ya naik dari prediksi sebelumnya di sebesar 65% guys dia menyematkan kenaikan probabilitas pada kemenangan pengadilan Griskel dengan mengatakan penolakan hakim dengan surat bulat atas argumen SEC berarti akan berjuang untuk membenarkan penolakan lebih lanjut karena menghadapi tanggat waktu guys jadi tentu saja ya dengan adanya penolakan ini pasti sedikit banyak investor juga mengambil langkah konservatif mereka ya diantaranya dengan mengambil taking profit dari kenaikan kemarin guys dan ini sebenarnya wajar-wajar saja jadi kalian nggak usah khawatir justru karena adanya penurunan harga dari Bitcoin ini hal ini tentu saja merupakan kesempatan yang bagus ya untuk bisa serok bawah lagi guys karena optimisme dari market ini sebenarnya masih besar banget untuk ETF Spot Bitcoin ini ya dan kita tunggu aja guys kira-kira kelanjutan dari drama ini bagaimana karena ini cukup menarik ya untuk diikuti karena apapun keputusannya nanti akan sangat berefek sekali ya terhadap kelangsungan ataupun kelanjutan dari Bitcoin kedepannya ini guys Oke kita lanjut informasi berikutnya guys kita lansir dari harian Bitcoin.com dimana disini diinformasikan ya untuk stablecoin dari Paypal yaitu PYUSD ini akhirnya memulai debutnya guys di Coinbase guys ini meraih ya dan perdagangan akan dilunjukkan secara bertahap dimana sekarang masih menunggu likuiditasnya guys jadi Coinbase sebagai bursa mata uang kripto terkemuka yang berkantor pusat di San Francisco telah memasukkan token yang diikat dengan dollar Paypal ya yaitu PYUSD ke dalam penawarannya guys perusahaan tersebut menyampaikan berita tersebut pada hari Rabu kemarin menyebutkan bahwa perdagangan akan dimulai pada pukul 9 pagi pada hari Kamis asalkan kondisi likuiditasnya ini sudah terpenuhi Coinbase juga menekankan bahwa PYUSD beroperasi sebagai token ERC20 di jaringan Ethereum memperingatkan pengguna agar tidak mentransfer aset melalui jaringan alternatif untuk menghindari potensi kerugian guys menurut laporan dari Bitcoin.com ya baru-baru ini pasokan untuk PYUSD mengalami lonjakan dari 26,9 juta dollar menjadi 43,3 juta dollar PYUSD namun terlepas dari penambahan Coinbase baru-baru ini aktivitas PYUSD tetap terbatas ya hanya mencatat 1587 transfer dan memiliki 388 pemegangnya guys pada pukul 12 lebih 30 malam waktu ET pada tanggal 31 Agustus portal web bursa mengatakan bahwa PYUSD dapat diperoleh melalui Coinbase laporan tentang PYUSD ini menyeroti bahwa platform mata uang digital lainnya seperti crypto.com, Uniswap, GetIO, BitMart, dan Bybit juga mendukung token tersebut guys pada hari Kamis secara khusus dompet berlabel Coinbase memiliki sekitar 1 juta PYUSD yang menempatkannya sebagai dompet PYUSD terbesar kelima pada tanggal 31 Agustus ini berarti ya wallet Coinbase menyumbang sekitar 2,3% dari total pasokan token stablecoin PayPal ini guys nah ini menarik ya dan apakah exchange-exchange lainnya ini akan menyusul seperti halnya Coinbase ini seperti yang sudah dilakukan juga ya ada crypto.com, Uniswap, GetIO, BitMart, dan juga Bybit atau mungkin akan menyusul seperti Binance juga ini akan semakin menarik guys untuk diikuti ya kita lanjutkan informasi berikutnya kita lansir masih dari Bitcoin.com dimana disini diinformasikan bahwa Binance ini akan segera menghentikan untuk dukungan BUSD guys secara bertahap guys nah ini menarik ya jadi dukungan untuk BUSD berakhir di Binance pengguna diminta untuk menukar token pada tanggal 31 Agustus dimana Binance mengungkapkan bahwa dukungan BUSD akan dihentikan secara bertahap dan bursa tersebut meminta pengguna untuk menukar BUSD ke stablecoin lain sebelum Februari 2024 guys postingan blog mencatat bahwa penerbit BUSD yaitu Paxos telah menghentikan pencetakan stablecoin dan Binance menawarkan swipe tanpa biaya jika pelanggan mengkonversi saldo BUSD menjadi FDUSD pada 7 September, Binance akan menangguhkan pinjaman BUSD dengan margin silang dan pada 19 Oktober, pengguna margin silang dan margin portfolio tidak lagi dapat mentransfer BUSD tambahan sebagai jaminan baru ke wallet margin silang platform penarikan token Binance Pack BUSD melalui jaringan BNB Chain, Avalance, Polygon, Tron, dan Optimism akan dihentikan pada 7 September pengumuman penangguhan lainnya mengatakan bahwa dukungan akan terus berlanjut hingga pengumuman lebih lanjut dan beberapa tanggal penghentian BUSD lainnya terdaftar untuk program pinjaman dan penghasilan Binance BUSD telah mengalami penurunan pasokan secara bertahap sejak Paxos diberitahu oleh regulator AS bahwa mereka tidak dapat lagi mencetak BUSD valuasi pasar stablecoin berada di atas kisaran 3 miliar dolar sementara ada 327 juta FDUSD yang beredar saat ini dan pengumuman Binance mencatat bahwa meskipun BUSD dihentikan bursa ini memastikan bahwa BUSD akan selalu didukung 1 banding 1 oleh USD sementara itu Binance menguasai sebagian besar pasokan TUSD menurut analisis Nansen yang menunjukkan simpanan TUSD bursa mewakili lebih dari 5% sadangannya Binance juga mengontrol lebih dari 17 miliar dolar dalam bentuk USDT jadi intinya disini ya kalian yang mempunyai aset di Binance yaitu stablecoin BUSD ini agar segera menukarkan ke stablecoin yang lain atau kalian tukar ke altcoin yang lain terserah kalian intinya kalian rubah dulu aset kalian dari BUSD ke aset yang lain karena ini akan segera dihapus dari Binance guys oke kita lanjut ke informasi berikutnya masih dari Bitcoin.com dimana diinformasikan bahwa Nexo Mastercard menambahkan tombol kredit dan debit untuk mengoptimalkan penggunaan crypto guys nah ini menarik juga ya jadi Nexo meluncurkan kemampuan kartu dual mode untuk mempermudah pembayaran crypto fitur baru dari Nexo ini memungkinkan peralihan antar mode secara real-time dalam aplikasi Nexo memberikan fleksibilitas berdasarkan anggaran dan kebutuhan pembelian pengguna menurut pengumuman perusahaan pada hari Kamis kemarin Nexo mengatakan bahwa layanan yang baru diluncurkan ini meningkatkan kemampuan kartu mata uang crypto miliknya guys kartu Nexo mewujudkan puncak inovasi yang berpusat pada pelanggan yang dikembangkan dari kebutuhan yang didorong oleh pengguna yang telah dengan tekun ditangani oleh Nexo selama bertahun-tahun atas salah satu pendiri dan mitra pelaksanaan Nexo Anthony Transev kepada Bitcoin.com News dengan membawa Nexo Card perintis dengan kemampuan dual mode ke pasar Nexo semakin memperkuat posisinya sebagai investor terdepan di dunia crypto tambah Trendsave pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 kartu Nexo dikembangkan bersama Mastercard dan Deep Pocket dengan dual mode Mastercard menawarkan fungsi yang berbeda berdasarkan kebutuhan pengguna menurut Nexo pengumuman perusahaan terlebih lanjut merinci bahwa pengguna dapat memperoleh bunga atas saldo mereka dan melakukan penarikan ATM gratis hingga 10.000 euro per bulan kartu debit crypto pertama kali muncul sekitar tahun 2016 ya dengan penyedia awal seperti Wirex dan Bitpay yang mengeluarkan produk bermerek Visa dan Mastercard popularitasnya semakin meningkat seiring dengan semakin populernya mata uang crypto selama bertahun-tahun dan kartu-kartu ini telah menyediakan cara yang nyaman untuk menggunakan crypto untuk pemilihan sehari-hari tanpa harus menguangkannya guys jadi keren yang dilakukan oleh Nexo ini guys dan apakah ditiru oleh platform lain kita tunggu aja guys dan informasi yang terakhir kita lansir dari harian The Blog ya dimana disini diinformasikan bahwa Swift ini mengatakan bahwa percobaan interoperabilitas dengan CCIP dari Chainlink ini telah berhasil guys nah ini menarik ya jadi sebuah laporan dari Swift yang merupakan jaringan perpesanan keuangan global ya ini menyeroti bahwa standar perpesanan yang ada bersama dengan protokol interoperabilitas lintas rantai yang dikembang oleh Chainlink memiliki potensi untuk memfasilitasi interoperabilitas antara sistem keuangan tradisional dan teknologi blockchain yang sedang berkembang guys Swift menjelaskan bahwa mereka menggunakan jaringannya sendiri dan CCIP untuk mengembangkan solusi percontohan tujuannya adalah untuk menilai kelayakan memungkinkan lembaga keuangan untuk berinteraksi dengan aset tokenized dan melakukan transaksi pada platform blockchain publik dan swasta menggunakan sistem back-end yang ada selain itu ya laporan tersebut mencatat bahwa lembaga keuangan pada umumnya lebih cenderung untuk mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam infrastruktur mereka saat ini daripada membangun sistem baru untuk percobaan ini ya Swift mengatakan bahwa mereka berkolaborasi dengan beberapa lembaga keuangan termasuk Australia & New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Clearstream, Euroclear, Lions Banking Group, SIX Digital Exchange, dan The Depository Trust & Clearing Corporation hasilnya berhasil menunjukkan guys bahkan blockchain dan sistem bank tradisional dapat terhubung dengan aman untuk transaksi menurut Swift eksperimen ini telah menyeroti peran yang dapat dimainkan oleh protokol intervabilitas blockchain dalam mentransfer data dan nilai di seluruh blockchain kata laporan tersebut pada bulan Juli salah satu pendiri chainlink yaitu Sergei Nazarhov mengatakan kepada The Block bahwa bank-bank dapat mengadopsi protokol CCIP yang baru saja diluncurkan untuk terhubung dengan blockchain dan mengklaim bahwa protokol ini dapat membantu membawa triliunan dolar ke dalam crypto dari keuangan tradisional guys Chainlink adalah jaringan oracle tradisionalisasi yang banyak digunakan oleh kontrak center blockchain untuk mengintegrasikan data dunia nyata guys jadi keren banget yang dilakukan oleh Chainlink ini guys terhadap Swift dan ini membuktikan ya bahwa Chainlink ini dari dulu memang saya sudah menganggap sebagai salah satu aset crypto yang sangat potensial guys kedepannya dimana Chainlink ini seperti yang kalian tahu ya menghubungkan segala sesuatu di dunia nyata agar bisa terhubung dengan segala sesuatu yang ada di blockchain guys dan ini adalah utilitas yang sangat menarik dari Chainlink ini guys nah kita akan lihat kira-kira nanti seperti apa kedepannya guys karena ini cukup menarik dan seperti yang kalian tahu ya Swift ini adalah sebagai jaringan perpesanan keuangan global yang artinya itu setiap bank di dunia ini pasti menggunakan jaringan Swift ini guys dan kalau diadopsi dengan menggunakan Chainlink juga ini akan semakin menarik guys dan tentu saja ini membuktikan ya bahwa perbankan ini sudah mulai melirik teknologi blockchain dan menganggap blockchain ini bukanlah sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang menakutkan ya bagi perbankan tapi justru akan memberikan inovasi dan juga pelayanan yang lebih maju lagi ke depannya guys yang akan mempermudah segala sesuatunya bagi para masabahnya guys ini menarik ya oke jadi untuk informasi hari ini cukup ya nanti kita akan update lagi guys bagaimana kelanjutan dari drama-drama yang terjadi dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya PEACE